Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jandu Sweetie Hari ini kita bermain game Sakura School Simulator ya Wah, Mio hari ini aku senang sekali Kita bisa jogging bersama tapi di atas atap toko U-Mart Iya kak, jogging disini lebih seru sekali Karena dari sini kita bisa melihat pemandangan dari atas ke bawah Iya betul, Baby Shailene juga senang bisa jogging bersama di atas atap ini Ini lebih seru Tapi Mio, Shailene sepertinya ini membosankan sekali Bagaimana kalau kita pergi ke toko U-Mart saja kita beli minuman Karena aku haus sekali nih, ayo Mio, Shailene Iya kak Yuta, aku juga haus sekali Tapi kak Yuta traktir aku ya karena aku tidak bawa uang Iya, Baby Shailene juga tidak bawa uang nih kak Yuta Kak Yuta nanti traktir Baby Shailene dan kak Mio ya Ya sudah, kalau begitu aku akan membelikan kalian minuman Tapi cuma satu kali ini saja ya Untuk yang kedua kali, ketiga kali Jangan minta traktir lagi Nanti aku bangkrut, habis uangku Permisi kak, aku mau bayar total belanjaanku Tapi ini uangku 100 ribu Ambil saja kembaliannya ya Iya dek, terima kasih ya Ayo, 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 ayo Shailene, Mio Sebaiknya kita pulang dulu ya ke rumah Nanti kak Sakura dan kak Taiga mencari kita Karena kita tidak izin Dengan mereka, pasti mereka mencari kita Dan kita pasti diomelin oleh kak Sakura Iya kak, betul sekali aku takut nih Nanti kalau dimarahin kak Sakura bagaimana Ayo kak cepat, kita harus pulang Iya betul, baby Shailene takut nih Nanti kak Sakura marah dengan baby Shailene Yuk ayo, yuk ayo Kak Uta, sepertinya baby Shailene sakit perut nih Kalau kamu sakit perut, kamu harus e-e-nya di toilet ya Jangan sembarangan, jangan di kamarku Taiga, sepertinya aku mendengar suara Yuta, Mio, dan baby Shailene Sepertinya mereka sudah pulang ke rumah Aku harus memeriksa keadaan mereka Aku takut mereka kenapa-napa Karena mereka tadi jalan-jalan tidak izin Yuta, Mio, Shailene, kalian datang dari mana? Aku tadi mencari kalian Aku dan Taiga berencana untuk mengajak kalian jogging ke lapangan Maafkan kami kak Sakura, tadi kami jogging Tapi ke atas atap Yumart karena disana Seru sekali Ya sudah, kalau begitu ayo cari Mio Kita sebaiknya harus pergi ke lapangan Karena nanti kalau agak siangan, cuacanya panas sekali Ini dia Mio Mio, kamu dari mana aja? Tadi kan kita bersama Kak Sakura dan Kak Taiga mengajak kita jogging bersama Asik-asik Ayo Kak Sakura Aku sudah tidak sabar lagi nih Aku mau jogging ke lapangan Karena disana pasti lebih seru Kak Taiga, benarkah kita akan jogging bersama ke lapangan? Iya betul Yuta Tadi Kak Sakura mencari kalian bertiga Tapi di rumah tidak ada kalian Syukurlah kalian sudah pulang Asik Ayo Kak Sakura, Kak Taiga Aku sudah tidak tahan nih Aku mau pergi ke lapangan Hah? Kenapa Baby Sheline? Baby Sheline, kamu kenapa jadi seperti itu? Baby Sheline, dari tadi menahan sakit perut Kak Huta Baby Sheline mau ee nih Tolong Baby Sheline dong Baby Sheline, kamu jangan ee di sini ya Sebaiknya kamu ee di toilet aja Kak Sakura, Kak Taiga, bagaimana ini? Aku tidak mau kalau ee di sini Nanti malah aku yang disuruh bersihin ee-nya Sheline Ya sudah, kalau begitu Kamu bawa saja Sheline ke toilet Nanti kamu yang cuci ya Karena Baby Sheline kan masih kecil dan masih baik Bagaimana sih Kak Sakura? Kenapa harus aku? Ya sudah lah, kalau begitu Sebagai kakak yang baik Aku akan membawa bayi Sheline ini ke toilet Yo ayo, yo ayo Sheline, badan kamu berat sekali nih Sekarang kamu di sini ya ee-nya Dan kamu cuci sendiri Karena kamu harus belajar mandiri Oke, aku akan menunggu kamu di luar sini Kalau sudah, kamu harus keluar ya Karena aku sudah tidak sabar lagi nih Mau jogging Kak Sakura, Kak Taiga Kenapa Kak Yuta dan Sheline belum ajak kembali? Aku takut nih Kalau terjadi kenapa-napa dengan mereka berdua Sebaiknya aku akan meriksa mereka ke dalam ya Semoga saja Kak Yuta dan Sheline baik-baik saja di dalam Kak Yuta, Sheline, ini dia Kak Yuta Kenapa lama sekali aku dan Kak Sakura menunggu nih Iya nih, Sheline lama sekali Dari tadi aku menunggunya Hahaha, lucu sekali Kak Yuta Nanti Kak Yuta ingat ya Kak Yuta harus membersihkan ayahnya Sheline Jangan aku ya Karena tadi Kak Yuta yang disuruh Kak Sakura Kenapa jadi harus aku sih? Aku selalu yang disuruh oleh Kak Sakura Kenapa tidak kamu? Padahal kan kamu juga kakaknya Baby Sheline Sekarang kita semua sudah berkumpul ya Yuta, Mio, dan Baby Sheline Kalian ingat Kalau sudah berada di lapangan Kalian harus baik-baik saja ya Dan jangan berkeliaran Nanti aku dan Taiga Malah kalang kabut mencari kalian Nanti kalau kalian hilang bagaimana? Iya Kak Sakura Tenang saja Aku dan Mio dan juga Baby Sheline Tidak nakal kok Aduh, Kak Sakura Apa yang terjadi dengan perutku nih? Kenapa jadi perutku sakit sekali? Sepertinya aku mau ee nih Kak Sakura Tidak, tidak, tidak Kamu tidak boleh ee sembarangan ya Yuta Sebaiknya kamu pergi ke toilet Dan kami akan menunggu kamu Ayo cepat Asalkan kamu jangan ee sembarangan Nanti kalau kamu ee sembarangan Kalau ketahuan polisi Iyo Kita akan dikenakan denda Baiklah Kak Sakura Akhirnya Lega sekali perutku Dari tadi Perutku sakit sekali Untung saja aku tidak ee sembarangan Hahaha lucu sekali Kak Yuta Tapi ke Sakura Ke Taiga Aku akan memeriksa Kak Yuta ya Ke toilet Takutnya nanti Kalau Kak Yuta ee sembarangan Bagaimana? Nanti rumah Kak Taiga Bau Bau ee Dan kalau mencerit Bagaimana? Pasti aku yang disuruh Membersihkan rumah Kak Taiga Kak Yuta Cepat Kak Yuta Kak Sakura dan Kak Taiga Baby Sheline sudah menunggu kita nih Ayo cepat Nanti kita terlambat Aduh Mio ini Mengganggu ku saja Lagi di toilet Ya sudah lah Kalau begitu Sekarang Ayo cepat Kita harus pergi Ke lapangan Kenapa kamu jadi tertawa begitu? Aku lucu sekali Dengan Kak Yuta Gara-gara Kak Yuta Tadi membawa Baby Sheline ee Malah Kak Yuta Yang jadi ee Ayo Kak Sakura K Taiga Sekarang Aku sudah ee nih Sekarang kita harus Pergi ke lapangan ya Aku sudah tidak sabar nih Asik Sekarang kita sudah Sampai di lapangan Wah Lapangannya luas sekali Aku Jadi ingin sekali Berlari-lari disini Yuta Mio Baby Sheline Ingat ya Kalian jangan Berkeliaran saja Aku dan Sakura Akan lari-lari Kecil disini Iya Kak Taiga Tenang saja Aku Mio dan Baby Sheline Akan baik-baik Saja disini Sakura Sekarang Kita waktunya Post up ya Karena disini Seru sekali Kalau kita Berolahraga disini Yuk ayo Yuk ayo Semoga saja Yuta dan juga Mio Tidak berkelahi Disini Ayo Mio Baby Sheline Sebaiknya Kita juga Lari-lari Kecil disini Siapa yang menang Dia adalah Yang terkuat Wah keren sekali Kak Sakura Dan Kak Taiga Malah Push up disini Aku juga Mau nih Push up Tapi Aku kan Lagi lomba Lari Bersama Mio Dan Baby Sheline Nah Sekarang Akulah Pemenangnya Ternyata Kamu tidak Cepat Mio Lari-larinya Aku yang Menang Kamu memang Tidak Hebat Sebaiknya Sebaiknya Pemanasan Dulu Kak Yuta Karena Kalau Kita Tidak Pemanasan Otot Otot Kita Nanti Tegang Nanti Kakiku Sakit Lagi Kalau Kita Sudah Pemanasan Baru Kita Berlomba Lari-lari Lagi Oh iya Betul Sekali Apa Kata Kamu Mio Tapi Yang Tadi Aku Yang Menang Ya Karena Kamu Memang Payas Sekali Kalau Lari-lari Iya Kan Baby Sheline Iya Betul Kayuta Pemenangnya Oke Kalau Begitu Sekarang Kita Berlomba Lagi Ya Kak Siapa Yang Pemenangnya Dia Yang Hebat Ayo Kak Kita Harus Berlomba Yuk Ayo Aku Akan Mengejar Kayuta Aku Yang Akan Menang Daripada Kayuta Aduh Sakit Nih Mio Kamu Pasti Mendorong Kukan Ah Emang Enak Rasakan Itulah Akibat Orang Sombong Siapa Yang Mendorong Kayuta Tadi Aku Tidak Mendorong Saksinya Saja Baby Sheline Kayuta Memang Terjatuh Sendiri Jahat Sekali Kamu Mio Kamu Malah Menertawakanku Kamu Akan Mendapatkan Karma Karena Kamu Sudah Menertawakanku Tidak Menolong Ah Lucu Sekali Kayuta Tadi Terjatuh Padahal Kan Ini Bukan Salah Aku Jahat Sekali Kamu Mio Ini Rasakan Aku Akan Membalasmu Kamu Sudah Menertawakanku Padahal Kan Aku Adalah Kakak Mu Kak Uta Kak Mio Jangan Berkelahi Di Sini Kalian Kan Adik Kak Tolong Jangan Berkelahi Aduh Sakit Sekali Kayuta Kayuta Tidak Boleh Memukul Aku Kan Adik Kamu Kayuta Rasakan Ini Aku Akan Membalas Ini Rasakan Kak Mio Kak Uta Sudah Jangan Berkelahi Disini Kak Mio Sudah Hentikan Kak Sakura Kak Taiga Tolong Kak Yuta Dan Kak Mio Berkelahi Sakura Gawat Itu Yuta Dan Mio Sedang Berkelahi Hentikan Yuta Mio Apa Yang Kalian Lakukan Disini Jangan Berkelahi Disini Jangan Hentikan Aku Kak Sakura Kak Taiga Semua Ini Gara Gara Mio Mio Selalu Menertawakanku Dengan Segala Perbuatanku Dia Selalu Menertawakanku Aku Tidak Akan Mengampuninya Sudah Sudah Hentikan Kalian Tidak Boleh Berkelahi Disini Kalau Kalian Berkelahi Disini Aku Akan Melaporkan Kepada Polisi Yio Aku Tidak Takut Kak Sakura Semua Ini Gara Gara Kayuta Kayuta Menuduk Mendorongnya Padahal Kan Bukan Aku Yang Mendorongnya Kak Uta Kami Hentikan Ini Cahaya Apa Ini Apa Yang Terjadi Tidak Ada Ultraman Hei Kalian Kenapa Kalian Ribut Ribut Disini Kalian Sudah Membangunkanku Padahal Aku Dari Tadi Tidur Disini Dan Aku Akan Memberikan Kalian Pelajaran Karena Kalian Ribut Sekali Tidak Jangan Hukum Baby Sheilin Baby Sheilin Tidak Ribut Baby Sheilin Malah Menolong Kak Uta Dan Kak Mio Yang Sedang Berkelahi Ultraman Ampuni Aku Maafkan Aku Dan Juga Adikku Gara Gara Aku Kamu Jadi Terbangun Tolong Jangan Hukum Kami Besar Pak Yang Kutua Adalah Anak Yang Maka Kegi Rasakan Ini Ini Adalah Hukuman Untuk Kalian Tidak Kak Sakura Apa yang terjadi Ini Ini Cahaya Apa Aku Tidak Bisa Melihat Tidak Apa yang Terjadi Kenapa Badanku Menjadi Biru Begini Dan Kak Yuta Kenapa Menjadi Ultraman Tapi Warnanya Merah Mio Apa yang Terjadi Kenapa Badanku Menjadi Merah Begini Sepertinya Kita Menjadi Ultraman Ia Betul Sekali Kalian Sekarang Menjadi Anak Bu Aku Menjadi Ultraman Merah Dan Ultraman Meru Semua Ini Akibat Hukuman Untuk Kalian Karena Kalian Adalah Anak Yang Nakal Ultraman Tolong Hentikan Ini Tolong Ubah Yuta Dan Juga Mio Kebentuk Semula Tidak Bisa Aku Tidak Bisa Mengubah Mereka Kebentuk Semula Yang Bisa Merubah Mereka Kebentuk Semula Yaitu Power Rangers Wanita Karena Power Rangers Wanita Itu Adalah Istri Apa Jadi Kami Harus Mencari Power Rangers Wanita Tapi Kami Harus Mencari Kemana Bagaimana Ini Sakura Kita Harus Mengubah Yuta Dan Juga Mio Kebentuk Semula Baby Shailene Sepertinya Pernah Lihat Power Rangers Wanita Itu Power Rangers Wanita Itu Berada Di Taman Tiap Jam Sore Sepertinya Power Rangers Wanita Itu Sedang Berada Di Taman Ternyata Benar Itu Kak Sakura Tengkata Ada Power Rangers Wanita Iya Selene Betul Sekali Power Rangers Wanita Tolong Kami Tolong Ubah Adikku Yuta Dan Juga Mio Kebentuk Semula Semua Ini Gara Gara Ula Suamimu Ultraman Mereka Sedang Diubah Menjadi Ultraman Biru Dan Juga Ultraman Merah Wah Memang Mereka Adalah Anak Yang Nakal Makanya Suamiku Ultraman Sudah Mengubah Mereka Menjadi Ultraman Merah Dan Juga Biru Oke Baiklah Aku Mengampuni Perbuatan Anak Anak Nakal Itu Yuta Dan Mio Tapi Selanjutnya Aku Tidak Akan Menolong Mereka Lagi Ayo Cepat Bawa Aku Kesana Aku Akan Mengubah Mereka Ini Di sini Adalah Ultraman Suamimu Dan Di sebelah Sini Ultraman Merah Yaitu Yuta Di sebelah Situ Adalah Ultraman Biru Adalah Mio Ayo Cepat Power Rangers Wanita Tolong Bantulah Adikku Baiklah Aku Akan Mengubah Semuanya Menjadi Kebentuk Semula Dan Aku Akan Membawa Suamiku Kembali Lagi Ke rumah Sekarang Menyingkirlah Aku Akan Persiapan Untuk Mengubah Semua Ini Kebentuk Semula Dan Suamiku Kamu Harus Bersiap Siap Ya Baiklah Istriku Terima Kasih Ya Ya Suamiku Sekarang Rasakan Ini Apa Yang Terjadi Kenapa Seperti Cahayanya Terang Sekali Mata Baby Sheline Sakit Sekali Melihat Cahayanya Ya Sheline Betul Sekali Mata Aku Tidak Tahan Melihat Cahayanya Wah Semuanya Sudah Hilang Dan Disana Ada Yuta Dan Juga Mio Yuta Bangun Mio Bangun Mereka Ternyata Pingsan Bagaimana Ini Kita Harus Membangunkan Mereka Yuta Mio Ayo Cepat Bangun Kak Taiga Kak Sakura Apa Yang Terjadi Hah Badanku Sudah Kembali Normal Kebentuk Semula Dan Badan Kamu Juga Kembali Normal Kebentuk Semula Mio Hebat Sekali Maafkan Aku Ya Mio Aku Sudah Menjadi Kakak Yang Tidak Baik Untuk Kamu Iya Kak Yuta Maafkan Aku Juga Ya Semua Ini Juga Salahku Aku Sudah Menjadi Adik Yang Tidak Baik Untuk Kamu Aku Berjanji Aku Akan Menjadi Anak Yang Nakal Kak Sakura Kak Teiga Maafkan Kami Berdua Ya Iya Mio Yuta Sekarang Aku Bersyukur Kalian Sudah Kembali Kebentuk Semula Aku Senang Sekali Hari Ini Kita Bisa Bermain Naik Helikopter Terima Kasih Ayo Kak Yuta Kita Naik Helikopter Ini Baby Sheline Udah Tidak Sabar Oke Baiklah Aku Akan Bawa Helikopter Ini Pasti Kalian Senang Sekalikan Karena Baru Pertama Kali Ini Kalian Bisa Naik Helikopter Sekarang Kalian Jangan Lupa Pasang Sabuk Pengamannya Oke Kak Yuta Wah Dari Kita Bisa Melihat Wah Hana Permainan Iya Baby Sheline Bisa Lihat Rumah Kak Sakura Juga Dari Sini Di Situ Rumah Kak Ayumi Di Situ Juga Ada Taman Bermain Wah Hebat Sekali Kak Yuta Iya Sekarang Kita Akan Mendarat Di Atas Toko Yumert Ini Karena Cuma Disini Tempat Pendaratannya Sekarang Kalian Bersiap Siap Aku Akan Mendarat Disini Sekarang Kita Akan Turun Dari Sini Ya Karena Kita Sudah Selesai Naik Helikopter Ayo Mio Baby Sheline Sekarang Ikutin Aku Hah Mio Kamu Dimana Mio Tadi Aku Lihat Kamu Terpental Kak Yuta Tolong Aku Sakit Sekali Badanku Tadi Aku Terpental Gara Gara Tadi Aku Turun Terus Baby Sheline Dimana Mio Aku Juga Takut Nih Kalau Baby Sheline Terpental Juga Aku Tidak Tau Kak Yuta Mungkin Saja Baby Sheline Sudah Turun Dari Helikopter Ya Sudah Ayo Sini Ikutin Aku Kita Harus Pulang Ke Rumah Karena Ini Sudah Malam Sekali Mio Coba Lihat Ada Apa Di kantor Polisi Itu Seperti Speaker Polisi Sekarang Kalian Sedang Apa Kami Lagi Mengetes Sound Sistem Karena Kami Besok Akan Senem Jumbo Dengan Menggunakan Speaker Ini Wah Keren Sekali Speakernya Banyak Sekali Ada Berapa Ya Itu Mungkin Saja Lebih Dari Sepuluh Kalian Boleh Ikut Kok Tapi Besok Pagi Ya Karena Ini Sudah Larut Malam Oke Polisi Ayo Mio Kita Harus Tidur Nanti Kalau Kita Terlambat Bangun Besok Kita Tidak Bisa Ikut Senem Jumbo Bersama Polisi Ayo Mio Cepat Kita Harus Tidur Karena Sudah Larut Malam Sekali Sekarang Kita Tidur Ya Ngantuk Aku Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Wah Hebat Sekali Kak Sakura Bisa Senem Seperti Ini Ya Sakura juga akan ikut senam zumba kan? Pastilah, karena Kak Sakura selalu rutin tiap minggu Tapi aku perutnya lapar sekali nih Kak Yuta Bagaimana kalau kita sarapan dulu Kak? Aku tidak bertenaga nih kalau tidak makan Oke baiklah, kalau begitu aku akan mentraktir kamu Mio Sekarang kamu duduklah, disini kita makan dulu ya Wah kelihatannya enak sekali Kak Tapi kita kan harus makan makanan yang sehat Kenapa jadi kita makan yang ada gulanya? Pasti kalau ketahuan Kak Sakura kita akan dimarahin Kak Sakura Justru tidak ada Kak Sakura Kita bisa makan sepuasnya yang manis-manis Mio Kan nanti kita akan senam juga berolahraga Jadi gulanya tidak apa-apa kok dan aman-aman saja Ya sudah Mio, kamu habiskan ya Aku akan pergi ke tempatnya Kak Sakura dulu Aku akan memanggil Kak Sakura Sekarang kamu habiskan saja ya makanannya Mio Iya Kak Yuta, hati-hati ya Kak Tapi sepertinya aku akan ikut saja deh Karena aku tidak mau makan sendirian Ya sudah kalau begitu, ayo sini Kamu lari-lari saja ya Itu sama saja dengan olahraga kecil Wah ternyata di tempat Kak Sakura juga banyak nih yang berkumpul Kak Sakura, Kak Sakura Wah Kak Sakura ternyata banyak sekali teman-temannya yang ikut Zumba Kak Yuta, tungguin aku Kak Kak Yuta kebiasaan Tidak menunggu aku Kamu juga Mio, lama sekali Dari tadi aku lari-lari Oke semuanya, kalian bersiap ya Kita akan melakukan senam pemanasan dulu Jadi kalian ikutin yang di depan ya Satu, dua, satu, dua, satu, dua Wah seru sekali Ternyata Zumba kali ini banyak sekali speakernya Aku senang sekali Karena kalau banyak speakernya Maka musiknya akan lebih terdengar Wih, aku jadi lebih sepangat nih ikut senam Kak Yuta, Kak Yuta mau pergi kemana? Kan senamnya sudah dimulai Aku haus nih Mio Bagaimana kalau kita beli minuman dulu? Karena kalau kita berolahraga Pasti akan kehausan Jadi kita beli dulu minuman disini Supaya kita tidak kehausan Sekarang kalian pilihlah saja minuman yang kalian inginkan Nanti biar aku yang membayarnya Asik, Kak Yuta memang baik sekali Kak Yuta selalu mentraktir aku Iya kan, Baby Sheline? Iya, Kak Yuta memang baik sekali Ayo, ayo Kita akan beli minuman Tapi Kak Yuta, kenapa jadi tidak jadi? Hei, maafkan aku ya Mio, Baby Sheline Ternyata aku lupa bawa uangnya Sekarang kita lanjut saja deh Kita akan mengikuti senam Wah ternyata disini banyak sekali orang yang ikut senam Iya betul, disini banyak sekali orang yang ikut senam Ya sudah lah, kalau begitu kita di belakang saja ya Kak Yuta Walaupun Baby Sheline tidak lihat yang di depan Iya Baby Sheline, aku juga tidak lihat nih gerakan yang di depan Ya sudah, kalau begitu kita ikutin saja gerakan ke Sakura Satu, dua, satu, dua Kalian dari mana saja Yuta, Mio, Baby Sheline Dari tadi senamnya sudah dimulai Kami tadi beli minuman Hah, apa yang terjadi Kak Sakura? Kenapa cahaya itu terang sekali? Mata aku jadi sakit nih Wah, kalian masuk dalam perangkapku Sekarang kalian rasakan Aku akan mengambil anak ini dan menjadikannya kekuatan Tidak, tolong aku Mio, Kak Sakura, Baby Sheline, apa yang terjadi? Kenapa aku jadi di atas atap sini? Tolong aku Wah, senangnya bisa bersantai di atas sini Disini bisa lihat pemandangan dari atas Wah, panggil aku Yuta Speakerman Tidak, Kak Yuta Apa yang terjadi dengan Kak Yuta? Kenapa Kak Yuta bisa berubah menjadi Speakerman? Kak Sakura, tolong Kak Yuta Wah, jangan panggil aku Yuta lagi Karena sekarang aku adalah Speakerman Wah, kalian akan ku jadikan pengikutku Tidak, tidak Gawat nih Baby Sheline Kita harus meminta pertolongan Tapi kita meminta pertolongan kepada siapa ya? Aku jadi bingung Kak Sakura, tolong Kak Yuta Aku khawatir Kak Yuta akan menjadi Speakerman selamanya Iya Mio, tenang saja dulu Kamu jangan panik begitu Kalau kamu panik begitu, aku juga akan panik Bagaimana aku tidak panik, Kak Yuta menjadi Speakerman Tolong, tolong Aku sepertinya mendengar suara orang teriak minta tolong Apa yang terjadi ya? Dan itu benda apa ya? Seperti kepala, tapi kepala manusia Jangan-jangan, disini ada raksasa Aku harus memeriksanya dulu Tolong, tolong Siapapun bisa mendengar, tolong Kak Yuta Aku takut Kak Yuta menjadi Speakerman selamanya Ternyata benar, suaranya berada dari sini Hah? Apa yang terjadi? Itu kan bentuknya seperti Speakerman Hah? Ternyata manusia Speakerman Apa yang terjadi disini? Wow, menyingkirlah Kamu jangan mendekat Kalau kamu mendekat, aku akan memakanmu Justru kamu yang berada dalam bahaya Aku akan melawanmu Kamu sudah membuat owner di kota ini Dan membuat anak kecil ketakutan Sekarang kamu menyerah saja Wow, beraninya kamu menyuruhku menyerah Padahal kamu sendiri badannya lebih kecil daripadaku Tolong, tolong Kak Yuta Tolong Kak Yuta Siapapun bisa mendengar Hah? Ninja? Kamu kan pahlawan Super Ninja Iya, anak kecil Aku adalah pahlawan Super Ninja Apa yang terjadi disini? Kenapa muncul manusia Speakerman seperti itu? Itu Kak Yuta, pahlawan Super Ninja Tolong Kak Yuta Kak Yuta berubah menjadi Speakerman Baiklah, kalau begitu Aku akan mengubahnya kembali Dan sekarang Kamu manusia Speakerman Aku akan mengalahkanmu Dan serahkan Yuta itu Wah, tidak akan Karena anak ini adalah kekuatanku Aku sudah menyatu dengannya Kalau kamu tidak menyerahkan anak itu Maka jangan salahkan aku Aku akan menghancurkanmu dari sini Karena aku tahu kelemahanmu Wow, dasar ninja Selalu ikut campur denganku Dan kamu rasakan ini Kekuatan mata kemarahanku Aku tidak takut Walaupun kamu mempunyai kekuatan Aku yakin Aku bisa mengalahkanmu Dan sekarang kamu bersiaplah Untuk menghadapi kehancuranmu Wow, jangan tembak aku disitu Dasar ninja selalu ikut campur Rasakan ini Kalau kamu mendekat Maka aku akan melawanmu Melalui sirine merahku ini Pahlawan super ninja Berhati-hatilah Kalau kamu mengenai sirine merah itu Maka tubuhmu akan hancur Tenang saja, Mio Aku sudah tahu kelemahannya Dan untuk kalian semua Di bawah Jangan mendekat ya Karena ini adalah pertarungan sengit Dan rasakan ini Wah, apa yang terjadi Badanku hancur Tunggu saja pembalasanku ninja Asik Pahlawan super ninja berhasil Mengalahkan speaker man Tapi apa yang terjadi dengan Kak Yuta Yuta sekarang pingsan, Mio Tapi tenang saja Yuta akan sembuh Tapi sepertinya Dia harus dirawat dulu Ke rumah sakit Karena Sepertinya dia melalui Masa kritisnya Ya sudah, Mio Ayo kita bawa Yuta ke rumah sakit dulu Mio Semua ini salahku Aku Tidak bisa menjaga Kakak Yuta Semua ini gara-gara aku Kak Yuta sekarang Aku khawatir Kak Yuta Tidak akan baik-baik saja Baby Shelly Tenang saja ya Kak Mio Baby Shelly juga sedih Dengan keadaan Kak Yuta sekarang Tapi Kak Mio harus yakin Kak Yuta Akan sembuh Jangan menangis lagi ya Kak Mio Baby Shelly jadi sedih nih Bagaimana dokter Keadaan Yuta Sepertinya Kelihatan parah sekali Tenang saja Ninja Dia Akan melewati Masa kritisnya Karena Dia sekarang Melalui masa komanya Tapi tenang saja Aku sudah memberikan Obat untuknya Supaya cepat sembuh Tapi Mungkin saja Dia akan lama Semoga saja Kamu bisa melewati Masa kritismu itu ya Yuta Maafkan aku Gara-gara seranganku tadi Kamu Menjadi kritis Seperti ini Sebaiknya Aku akan memberitahu Mio Mio Baby Shelly Sakura Kate Buller Sekarang Keadaan Yuta Memasuki masa kritisnya Tapi tenang saja Kata pak dokter Dia sudah diberi obat Semoga saja Dia bisa lekas sembuh ya Dan bisa siuman Jadi sekarang Kak Yuta Koma ya Aku ingin sekali Masuk ke ruangan Situ Ninja Tolong aku Bawa aku ke situ Aku khawatir sekali Dengan Kak Yuta Kak Yuta Bangun Apa yang terjadi Dengan badanku Kenapa kaku sekali Dan Mio Baby Shelly Kenapa kamu menangis Dokter Sekarang Kak Yuta Sudah sadar dokter Tapi apa yang terjadi Kenapa badannya Tidak bisa bergerak Mungkin saja Itu adalah pengaruh efeknya Tapi tenang saja Yuta Pasti akan sembuh Dan bisa menggerakkan Kaki dan juga badannya Kak Yuta Maafkan aku ya Aku tidak bisa menjaga Kak Yuta Dengan benar Makanya Kak Yuta Berubah menjadi speaker Karmen Maafkan aku ya Kak Yuta Mio Janganlah menangis Justru aku yang tidak berhati-hati Asik Sekarang aku sudah sembuh Terima kasih ya Sudah menontonku sampai sini Semoga saja Kalian semua bisa terhibur Dengan video-video ku ini Dan jangan lupa ya Untuk kalian semua Tekan tombol like Comment Share Dan subscribe Menonton Mio pergi kemana ya Kenapa aku jadi sendiri saja Di atas ini Tapi menjadi speaker man Itu keren juga Karena speaker itu Sungguh keren Aku sangat menyukai speaker man Bagaimana kalau kalian Kalian juga menyukai Toko speaker man tidak Kalau menyukai Tekan Suka ya Selamat menikmati